Pengobatan 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 merupakan salah satu seni cara berda'wah Da'wah untuk kalangan sendiri, kaum musulimin atau da'wah juga kepada khalayak umum manusia dan Nabi SAW jika menyampaikan terapi pengobatan maka terapi pengobatan atau tibu nabawi yang diajarkan Nabi SAW tidak seperti pengobatan yang pada umumnya, pada lainnya baik kedokteran modern kedokteran klasik, pengobatan tradisional, pengobatan apa pun, tidak sama pengobatan yang ada pada Nabi SAW adalah pengobatan yang mutayakkanan adalah pengobatan yang yakin, karena apa? ini wahyu, apa yang disampaikan Nabi SAW dari pengobatan ini masuk dalam firman Allah dan apa yang disampaikan Nabi SAW bukanlah dari wahyu yang diwahyukan dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Nabi SAW nah juga apalagi masuk dalam konteks ayat sebagaimana disampaikan Muhammad Ibn Mufleh ulama' tahun 700 hijriah kurun ke-7 ini mereka menyampaikan dia menyampaikan bahwasannya pengobatan ini tibu nabawi termasuk salah satu bidang dari bidang-bidang ilmu syariat sehingga masuk dalam konteks ayat al-yawma agmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati warawidu lakum ul-islamadina maka termasuk anda belajar tibu nabawi sebenarnya anda belajar ilmu syari'i nah sekaligus belajar ilmu syari'i belajar dengan cara pengobatan dari Nabi ya sudah dapat pahala ibadah sunnah anda bisa sehat plus anda bisa menyampaikan cara pengobatan ini kepada manusia sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat kepada manusia apalagi dengan cara pengobatan yang simpel jauh dari efek samping jauh dari efek samping dan mudah sekali untuk ditempuh nah dengan konsep yang sangat simpel tidak berbelit-belit ya pengobatan Arab klasik lalu jangan bilang pengobatan yang tradisional jangan bilang pengobatan alternatif jangan bilang pengobatan yang terbelakang jangan justru pengobatan nabi dari wahyu nah dari wahyu bahkan pengobatan Islam di masa silam termasuk pengobatan yang paling depan terdepan dalam teknologi pengobatan sampai orang-orang Eropa mengakui pengobatan yang datang dari negeri Arab ketika terjadi pertempuran Romawi pertempuran Tatar ya pertempuran dengan orang-orang Cina banyak kitab-kitab kedokteran Arab klasik diambil dirampas sampai saat itu sampai detik ini pengobatan kedokteran di zaman kita gak seperti di masa lalu hampir atau seperti sirna atau terputus nah Farahmin Rahimakumullah sekali lagi saya sengaja ingin mendalami dan mengumpulkan kitab-kitab ya terkait kitab-kitab Arab klasik kenapa karena sebenarnya ada amanah dari mereka agar ilmu mereka sampai kepada kita dan orang-orang setelah kita berapa banyak pengobatan ini terputus ketika ilmu mereka tidak dibahas diputus banyak orang yang tidak menguak ya rahasia dari pengobatan tibur nabawi kedokteran Arab klasik Masya Allah Fainu Rahimakumullah ingin kita hanya menyambung lisan menyambung tulisan dari mereka untuk kita kuat sekarang nah semua pengobatan ada seninya pengobatan China dengan seninya Romawi dengan seninya ala India dengan seninya ya pengobatan Indonesia sendiri ada seninya tapi kami ingin sengaja ingin menguak apa yang ada dibawa oleh para ulama kita ada yang sampai kepada Nabi atau tidak muncul dari Nabi tapi mereka sudah melalui proses uji coba ya bil istiqra' bittajarru' dengan uji coba dan turun temurun barakallafikum Fainu Rahimakumullah jami'an Fatibun Nabawi ya pengobatan Nabawi yang dari wahyu ini datangnya dari wahyu ini ya adalah pengobatan yang paling masuk akal dan didapati sesuai kenyataan dan bahkan kesembuhan yang mana kedokteran yang lainnya ilmu pengobatan yang lainnya ajizu andalik lemah dari seperti apa yang disampaikan Nabi contoh contoh barakallafikum bagaimana Nabi menyampaikan dari hadith Abu Hurairah ya Nabi telah bersabda ya idha waqa'ad-dubab fi'ina'i ahadikum fal yakmishu thumma lian za'ahu fa'ina fi'ihda jana hidak wafil ukhra syufa' kalau kalian mendapati berjana kalian salah satu dari berjana kalian itu dimasukin lala kemasukan lala terjemplung lalat disitu fal yakmishu maka buang dia celupin dulu fal yakmishu thumma lian za'ahu celupin dulu baru dibuang tapi disini dalam sisi bahasa Arab kita bisa membaca bagaimana teknisnya Nabi sebutkan fal yakmishu hurfa dalam bahasa Arab yufidus surah memberikan makna apa cepat-cepat maka cepat-cepat celupkanlah thumma lian za'ahu kemudian cepat buanglah karena pada satu sayap itu membawa penyakit satu sayap yang lainnya bawa obat kalau Nabi gak sampaikan siapa akan meneliti sayap lalat siapa akan meneliti sedetail ini mereka yang percaya dengan hadith Nabi langsung meneliti dan meneliti untuk membenarkan bukan meneliti untuk menafikan subhanallah ternyata satu sayap itu membawa bakteri bahkan ribuan bakteri subhanallah kemudian Nabi memerintahkan cepat celupkan nafali yakmishu cepat-cepat celupkan subhanallah lian za'ahu cepat buang disini ada mekanika cara menyelupkan dengan cepat-cepat disebutkan oleh seorang dokter dari Mesir kenapa diperintah untuk cepat-cepat menyelupkan karena ketika cepat dicelupkan kondisinya seperti anda membawa bom anda pelatuknya cepat dibuang dan diledakkan saat itu sahib satunya yang cepat dimasukkan saat itu mengeluarkan yaitu ada satu obat ternyata ada pada sayap satunya bakteri yang dikenal dengan actinomisin atau actinomisetin yang untuk membunuh sekian bakteri ribu bakteri yang ada di sayap satunya ya Allah nah ini ajaib kalau Nabi tidak bilang tidak akan ada yang meneliti nah Nabi juga menyebutkan ketika menggunakan nyeri pinggang isialgia ya isialgia nyeri pinggang Nabi nyebutin ekor kambing coba mana yang sampai mikir obatnya nyeri pinggang pakai ekor kambing ya gak ada yang mikir sampai sedetul demikian bahwa ini pengobatan yang sangat masuk akal dan meyakinkan kenapa pada ekor kambing ternyata mengadung prostaglandin enzim untuk mengurangi nyeri sekaligus untuk mengatasi inflamasi masya Allah ternyata mereka meneliti benarnya seperti demikian ajaib waga raib nah barakallahuikum ini contoh rahman rahimah khumullah fatibun nabawi gak bisa dipungkiri jangan jadikan obat alternatif jadikan obat terdepan ya the main therapeutic ya pengobatan yang utama terapi yang paling utama bukan alternatif bukan ketika penyakit ini berobat kesanang kemarin gak sembuh baru tibun nabawi enggak di awal langsung menggunakan tibun nabawi barakallahuikum